Fenomena buaya menerkam manusia di wilayah perairan Maluku Utara semakin menjadi. Rasa aman berada di laut dan pesisir pantai kini dihantui dengan keberadaan reptil berdarah dingin ini. Dalam tiga hari terakhir pada bulan Oktober ini, sudah ada tiga korban yang diterkam buaya. Pada tanggal 1 Oktober kemarin terdapat seorang warga di desa Ulo Jailolo Selatan, Halmahera Barat tewas diterkam buaya. Kejadian ini kembali terjadi pada tanggal 2 Oktober di perairan Sula dan Oba Selatan Tidore. Salah satu korban dalam kejadian ini ditemukan tewas setelah dibawa buaya di laut perairan setempat. Konflik antara buaya dengan manusia ini dalam setahun terakhir terus terjadi. Sepanjang Januari hingga Oktober ini sudah ada sekitar delapan korban terkaman buaya. Dari jumlah korban ini ada yang meninggal dunia dan ada yang mengalami luka serius. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 Ternate BKSDA Maluku Abas Hurasan menyatakan, konflik antara buaya dengan warga ini mengindikasikan ada persoalan dengan ekosistem di mana buaya dan manusia hidup. Ia menyatakan bahwa keberadaan habitat hewan ini perlu dilakukan pengecekan. Karena jangan sampai keberadaan habitat ini sudah terganggu sehingga keluar mencari tempat yang lain di sekitar kawasan pemukiman penduduk. Ia meminta agar langkah meminimalisir adanya korban terkaman buaya segera dilakukan. Ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan larangan kepada warga atau dengan mengidentifikasi keberadaan buaya dan memasang pelang informasi di lokasi tersebut. Semua maju. Semuanya maju. Ayayaya. Apalah bu. Bupararas. 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 Bupararas.